Intro Setelah ikut makan siang bareng siswa secaba, Menuh jadi penasaran sama dapurnya. Gimana para guru masaknya menyiapkan makanan 153 siswa setiap pagi, siang, dan malam? Menemu tanya langsung sama Komandan Rindam Jaya, Jayakarta, Kolonel Infantri Anton Yuliantoro. Nah ini terkait dengan ini kan dapur ini. Ini soal dapur gimana, Dan, penanganan dapur sendiri untuk ini, untuk handle dapur. Segini banyak orang pasti kan agak ribet itu. Dapur kita itu mampu mengelola kurang lebih sampai dua ribu orang per hari. Dua ribu orang? Persoalan dapur ini menjadi utama bagi kami. Karena menyangkut masalah dehumanisasi. Dapur harus bagus, dapur harus bersih, dapur harus sehat, dan dikelola secara profesional. Karena saya yakin berangkat dari dapur, prajurit kita ini menjadi sehat, menjadi kuat. Dan kalau dia sehat, kuat, mereka dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran pendidikan dan latihan bisa tercapai. Benu memampir dapurnya ah, sekalian bantuin masak. Ternyata dapur persis ada di samping ruang makan siswa. Dan Benu bertemu dengan dokter Rita Lahirin. Kebetulan, dokter Rita lagi ngecek kondisi dapur intam jaya. Dokter, seperti apa sih sebenarnya porsi yang disiapkan untuk prajurit-prajurit yang lagi latihan seperti yang saya ikuti kemarin? Perhitungan kalori untuk tentara itu sama seperti masyarakat pada umumnya yang bukan tentara. Hanya jumlah kalorinya itu yang memang akhirnya berbeda. Kalau yang tentara, karena aktivitas sebanyak, jumlah kalorinya akan lebih banyak. Jadi apa yang dinaikkan di situ? Yang makan dari sisi makanan, apa yang dinaikkan? Semua. Semuanya yang dinaikkan, jadi bukan dari porsi biasa ya? Bukan, jadi misalnya, kan kita kan ambil rata-rata ya, untuk yang memulai yang latihan tentara, kan usianya, kan kita kan berdasarkan usia, berdasarkan tinggi badan, berat badan. Tentu saja kita akan ambil yang rata-rata, nggak personal, kecuali dia ada masalah baru kita personal. Nah itu kan kita ambil rata-rata, nah itu kurang lebih sekitar kalau lagi latihan ini bisa 3000 kalori. Nah nanti, ya lumayan banyak. Kita kan orang Indonesia, tapi kenapa tidak ada sambal? Atau memang di militer tidak dibolehkan sambal atau gimana? Kalau lagi kayak gini, sebaiknya memang karena semua makanan yang iritasi lambung, nah itu kita hindari. Oh, Pak izin. Nah, loh, ini kok ada cabai nih dok? Ya, ini cabai ini buat yang bukan pendidikan, jadi yang buat pelatihnya, itu boleh. Tapi kalau lagi saya masak pendidikan, menu kita ayam goreng ini, nggak pakai cabai. Sekarang, para juru masak sedang menyiapkan makan siang. Rindam Jaya menggunakan alat-alat masak yang mampu memasak dalam jumlah besar. Contohnya, penanaan nasi ini food lover, yang bisa memasak sampai 72 kg beras dalam satu kali masak. Setiap baki berisi sekitar 2-3 kg dan 2 liter air. Baki langsung dimasukkan ke dalam steamer, jadi tidak ada proses aron terlebih dahulu. Nasi akan matang dalam waktu sekitar 2 jam. Menu yang akan dimasak hari ini adalah nasi, sayur asam, ayam goreng, dan tahu goreng. Menu sekarang mau bantuin masak sayur asam. Bahannya sama dengan sayur asam pada umumnya, yaitu labu siam, kacang panjang, potongan buah nangka, jagung, daun melinjo, dan buah melinjo. Cuci bersih semua bahan dengan air mengalir. Kemudian rebus potongan labu siam, jagung, daun salam, dan lengkuas. Selanjutnya, masukkan gula merah, asam jawa, terasi, dan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, dan cabai yang sudah dibuang bijinya. Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan kacang panjang, dan potong buah nangka. Masak sekitar 20 menit sampai kacang panjang dan nangkanya empuk. Selanjutnya, sambil menunggu sayur asamnya matang, kita goreng ayam. Daging ayamnya sudah diungkep dengan bumbu kuning. Aromanya sedap banget nih. Selain dapurnya yang mantap, di asrama siswa secaba juga sudah tersedia air siap minum. Hasil penyaringan reverse osmosis. Udah ya, butlover, penuh kembali berlatih bersama siswa yang lain. Takut ketahuan pelatih.